Wahyu, Pasal 5 Anak Domba dan Gulungan Kitab Lalu saya melihat sebuah gulungan kitab di dalam tangan kanan dia yang duduk di atas tahta. Gulungan itu bertulis di bagian dalam dan bagian luarnya, dan mempunyai tujuh materai. Seorang malaikat yang perkasa bertanya dengan suara nyaring, Siapakah yang layak membuka gulungan ini dan memecahkan materai-materainya? Tetapi tidak seorang pun di surga maupun di bumi atau dari antara orang mati diperkenankan membuka dan membaca gulungan kitab itu. Lalu saya meratap karena kecewa, sebab dimanapun tidak ada orang yang layak. Tidak seorang pun dapat mengatakan apa bunyinya. Tetapi seorang dari kedua puluh empat penatua berkata kepada saya, Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, Tunas Daud, sudah menang. Dan ia membuktikan dirinya layak membuka gulungan itu dan memecahkan ketujuh materainya. Maka tampaklah kepada saya seekor anak domba berdiri di hadapan ke dua puluh empat penatua dan di hadapan tahta dan keempat makhluk hidup. Pada anak domba itu terdapat luka-luka yang dahulu telah menyebabkan kematiannya. Ia mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata yang melambangkan ketujuh roh Allah yang diutus ke segala penjuru dunia. Ia maju lalu mengambil gulungan itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta. Dan pada waktu ia mengambil gulungan itu, keempat makhluk hidup serta ke dua puluh empat penatua tersungkur di hadapan anak domba itu, masing-masing dengan sebuah kecapi dan sebuah cawan emas berisi kemenyan, yaitu doa-doa umat Allah. Mereka menyanyikan baginya suatu nyanyian yang baru, yang kata-katanya demikian. Mereka akan memerintah di bumi. Kemudian dalam penglihatan, saya mendengar berjuta-juta malaikat di sekeliling tahta itu, serta makhluk-makhluk hidup dan penatua-penatua dengan nyaring menyanyikan. Anak domba itu layak, anak domba yang telah disembelih. Ia layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan segala pujian. Lalu, saya mendengar semua orang di surga dan di bumi, dan dari alam maut di bawah bumi dan di dalam laut berseru. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan anak domba adalah segala pujian, kehormatan, kemuliaan, dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk hidup itu tidak henti-hentinya berkata, Amin. Dan ke-24 penatua itu tersungkur dan menyembah dia. Terima kasih telah menonton!